Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giri Purna Mahat Channel Untuk memenuhi permintaan subscriber saya Berkenan dengan tutorial cara menyetting RPU Pada perangkat ATUV6R Maka saya membuat video ini Seperti apa? Ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk subscribe dan like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Giri Purna Mahat Channel Baiklah langsung saja kita setting hatinya Ini dia UV6R dari Pofung Pofung itu adalah produk yang sama dengan Bofeng Pernah saya jelaskan Pofung adalah merek dagang Bofeng Untuk pasar luar Cina Jadi pada prinsipnya Menu yang ada di Pofung juga sama dengan di Bofeng Dan sebenarnya versi apapun dari Bofeng itu menunya hampir mirip ya Jadi ketika Anda ingin menyetting Pofung UV6R ini Bisa juga merujuk kepada tutorial cara menyetting tipe UV5R Baik merek Bofeng maupun Pofung Jadi hampir mirip sebenarnya Namun untuk menjawab Dari permintaan subscriber saya Maka tidak salahnya kita akan coba Melakukan setting RPU pada perangkat HT Pofung UV6R ini Sebelum kita lakukan setting Terlebih dahulu kita tetapkan frekuensi RX dan TX yang akan kita setting pada HT ini Ya seperti biasa saya akan coba menyetting HT ini untuk posisi frekuensi RX Di 143,55 MHz Dan posisi TX di 142,00 MHz Dengan tone transmit di 88,5 MHz Ya Oke Mari kita coba setting Pertama-tama kita hidupkan dulu Perangkat HT ini Ini terlihat posisinya Posisi memory Ya Kita geser dulu pada posisi VVO Ya Di sini tertulis 142,00 MHz Frekuensi input seperti yang kita sepakati Jadi kita harus posisikan dulu Di posisi RX Ya Atau receive 143,55 Kita ubah dulu 143,55 Ya Jadi harus pada mode VVO Dengan cara menekan tombol Dengan cara menekan tombol bagian kanan Bawah Atau urutan kedua dari bawah pojok Tertulis V Garis M Ya Tadi ya Dari posisi memory Ini kita pindahkan ke posisi VVO Ini sudah tertulis 143,5 50 Ini adalah posisi RX nya Selanjutnya Yang perlu kita setting Adalah TUN Ya Seperti sudah disepakati TUN TX Berada di 88,5 H TUN nya Untuk menuju ke TUN Caranya kita Tengokan Tombol menu Di pojok Kanan bawah Terus kita Arahkan Ya Dengan panah ke atas Di posisi TC TC TCS Ini ya Tekan tombol menu Sampai tanda panah ke bawah Nah ini atur ke 88,5 Kebetulan ini sudah 88,5 H Ya Kalau oke Kita tekan lagi menu Dan kita kembali ke Awal Ke depan Ya Lepas menu Dengan menekan tombol Pojok Kiri Kalau dari depannya Nah sekarang kita sudah Di Awal lagi Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah Menyimpannya ke Dalam Memory Ya Caranya dengan menekan tombol Menu kembali Terus kita arahkan Ke Simpan Memory Ya Kita tekan Tombol atas Sampai ke menu Memory Channel Ini ya Terus kita tekan Kembali Tombol menu Cari Memory yang kosong Atau cari Angka Memory Yang belum ada Kata Channel Di depannya Satu sudah ada Dua sudah ada Tiga ada Kita cari Tanpa Tulisan Channel Ya Ini Dua tiga Ini tandanya Memorinya kosong Kita tekan Memo Menu lagi Tersimpan Ya Kita Coba keluar Kembali ke Depan Kita coba Pencet F Garing M Tadi ya Untuk ke menu Memory Nah Sudah terlihat Ini ya Di posisi Dua tiga Menu Dua tiga Channel Dua tiga Maaf Sudah tersimpan 14355 Jadi ini Kita baru saja Menyimpan Memory Dua tiga Dengan isi Frekuensi RX Di 14355 Megahertz Ya Nah Untuk Menginput Frekuensi TX Caranya Kita kembali dulu Kemudian VVO Terus Kita sesuaikan Frekuensi TX Tadi di 142.00 Megahertz Kita ubah dulu Megahertz Sudah ya Nah Sekarang Prokensi TX ini Akan kita Timpakan Ke memori Yang sama Dengan posisi Prokensi RX Caranya Tekan Kembali menu Masih Masih di posisi Memory Channel Ya Atau menu 27 Memory Channel Menu 27 Kita tekan Menu lagi Dan Arahkan Anak panah Ke menu Channel 23 Ya Tempat Tadi Posisi RX 23 23 Tindakan Dulu Ya Cepat Ini 23 Kita Timpah Dengan Cara Menekan Menu Nah Ini Sudah Kita Simpan Memory TX Di Memory Yang Sama Dengan Memory RX Kita Coba Tekan Kemudian Memory Terlihat Memory 23 Sekarang Sudah Ada Tambahan Plus Minus Yang Artinya Sudah Tersimpan Frekuensi Teknya Untuk Memuktikannya Kita Tekan Tombol PTT Nah Terlihat Ketika Ditekan Posisi Frekuensinya Berubah Dari 14355 Menjadi 14200 Samping Kirinya Juga Akan Terlihat Menu Untuk Toon Ya Ini Adalah Cara Sempat Mengeting RPU Pada Perangkat HT UV 6R Ini Cara Kedua Yang Mungkin Juga Bisa Dilakukan Adalah Dengan Mengisikan Offset Ya Jadi Tinggal Ke Menu Cari Offset Ya Menu Cari Offset Ya Ini Kita Isikan Selisih Antara Frekuensi RX Dan TX Berapa Ya Terus Setelah Itu Kita Pindah Ke Menu Nomor 25 SFT Min D Ya Untuk Menentukan Positif Negatif Ya Jadi Selisihnya Selisih Ke Atas Apa Ke Bawah Ya Ini Cara Kedua Tapi Mudahnya Pada Perangkat ATUV 6R Ini Dengan Cara Menimpa Memory Channel RX TX Tadi Ya Itu Adalah Cara Yang Paling Cepat Kalau Menur Saya Demikian Cara Mudah Men-setting RPU Pada Perangkat UV 6R Ini Yang Mudah-mudahan Video Ini Bisa Membantu Anda Men-setting Perangkat AT UV 6R Ini Dan Saya Kira Hanya Segitu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mudah-mudahan Video Ini Dapat Membantu Anda Semua Akhir Kata Saya Ucapkan Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Saya Kurang Berkenan Sampai Berjumpa Di Video Saya Yang Lain Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai